Bismillahirrahmanirrahim. Satu bulan terakhir, kami pengurus inti sering berdiskusi sambil mengamati perkembangan COVID-19. Ketika gejalanya itu menurun, kita bersyukur sebenarnya. Alhamdulillah, sebentar lagi bisa terkendali. Tapi ternyata kemarin ada pelonggaran, sedikit pelonggaran, kemudian ada libur sampai 4 hari berturut-turut itu. COVID-19 semakin meningkat, melonjak, bahkan yang tadi sudah hijau menjadi merah lagi seperti Depok, Jakarta semuanya merah semua. Dan bukan hanya itu, Jawa Timur juga, bukan hanya di Jakarta, Jawa Timur juga. Maka akhirnya kita memutuskan, kita merekomendasikan kepada pemerintah, KPU, DPR, agar menunda pilkada tanggal 9 Desember yang akan datang ini. Kenapa? Alasannya karena demi rakyat, demi keselamatan rakyat. Keselamatan rakyat harus diutamakan, di nomor satukan, di atas segala-galanya, di atas masalah ekonomi, politik, apa lagi. Keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat, kenyamanan, ketenang rakyat harus diutamakan, mengalahkan segala-galanya. Nah kalau kemudian, misalkan pilkada diadakan dengan kerumunan massa, dalam aturannya boleh berkerumunan 100 orang. Ya 100 orang itu sudah banyak itu. Siapa yang menjamin tidak ada penularan? Kemudian ketika terjadi perkembangan sangat pesat, menjadi kluster tersendiri pilkada ini, siapa yang tanggung jawab? Nah saya sebagai, atau kami, PBNU sebagai pengurus warga NU yang sekian juta ini, merasa terpanggil. Kita melindungi warga NU, melindungi kesehatannya dan keselamatannya. Di samping, para kiai pun banyak menjadi korban, para kiai yang saya sebut nih. Dan yang meninggal, kalau yang sakit tidak saya sebut. Yang hanya masuk rumah sakit, kemudian sembuh, tidak saya sebut. Yang meninggal, dari Tebu Wireng, tiga orang. Cucu Mbah Hashim, Supubu Gustur, Gus Wahid, Gus Zaki, dan Cicit Mbah Hashim. Dari Rembang, Sarang, Putra Mbah Maimun, dan cucunya. Dari Sudhoarjo, Kiai Masyudi, salah satu pengurus wilayah NU Jawa Timur. Kemudian Ketua RMI Jawa Timur. Kemudian dari Lombok, Kiai Syafi'in. Dari Banten, Kiai Matin, Katib Syuryah. Belakangan, Nyai Gus Ulin, Nyai Kiai Ulin. Pondok pesantren, tahfil Quran, Mbah Arwani Kudus. Nyainya meninggal, wafat. Allah rahmat. Itu setelah kenyataannya seperti itu. Ditambah lagi, Ketua NUDKI yang sekaligus Zekda DKI. Dr. Syafullah. Kita pun kaget semuanya. Pak Syafi'in yang sangat orangnya tenang, kalem, orang pekerja keras meninggal dunia dengan korban COVID-19. Berangkat dari itu semua, langsung kita sepakat dengan Sekjen dan beberapa teman pengurus inti. Kita kirim surat ke Presiden atau ke Pemerintah, DPR dan KPU seperti itu. Soal diterima atau tidak, itu wunang pemerintah lah. Dan Alhamdulillah Muhammadiyah bergabung. Komunasihim juga bergabung. Ada lagi, LSM bergabung. Semuanya demi kepentingan rakyat. Mari kita laksanakan. Jangan sekali-kali diartikan bahwa kami mengganggu, mempersulit, berintangi agenda demokrasi, agenda politik negara. Sama sekali tidak. Kalau aman, nyaman, saya pun akan ikut, andil, mensukseskan gawe demokrasi yang, pesta demokrasi yang aman, nyaman, damai, gembira, sambil ketawa-ketawa. Kalau sekarang diadakan, masuk TPS orang sambil prihatin was-was. Itu, itu yang dari berangkat dari situ. Sama sekali tidak ada kepentingan yang lain. Saya aku tidak yakin ya, bahwa masyarakat bisa disiplin seperti yang kita harapkan. Berulang kali, himbowan atau instruksi, atau sampai sepol PP diturunkan, polisi diturunkan di jalan. Sekian ribu orang masih melanggar protokol kesehatan, gak pakai masker, atau pakai maskernya tidak tepat. Apa, kita yakin masyarakat bisa disiplin. Nah, ini kejadian nyata ini. Di Purbalingga, calon bupati dari PKB. Begitu pendaftaran, orang banyak sekali datang ke rumahnya. Tambah diundang. Datang sekali untuk mengantar ke KPU daftar. Ternyata korbannya, calon bupatinya pun kena, istrinya kena, tapi masih dirawat. Yang tragis, saudaranya, kakaknya dua-duanya, wafat. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Yaitu antara lain, Mas Hafidh Ma'ruf, Direktur Perumnas. Itu kakaknya calon bupati Purbalingga, wafat meninggal kemarin. Begitu bahwa sebelumnya, sehari sebelumnya, kakak yang paling tua, lupa nanya siapa. Yang calon bupati sendiri dan calon wakil bupatinya pun sekarang di rumah sakit. Saudara-saudara yang lain pun semua di rumah sakit. Kecuali satu, Pak Faik yang sekarang Direktur AP2 itu, Angkat Sepura 2. Karena tidak ke sana, karena tidak pulang ke Purbalingga, Angkat Selamat. Semua saudaranya sakit. Ini kan nyata. Artinya, tidak mungkin rakyat, masyarakat mendatangi calon yang mereka dukung Atau mereka harapkan menang, kemudian ditolak, jangan ke sini, repot. Budaya kita belum bisa seperti itu. Jadi masyarakat datang ke rumahnya, siapannya Pak Sulhan, Mas Sulhan Fauzi, Mau daftar KPU, ratusan masyarakat datang, tak apa diundang, tidak bisa dilarang. Ternyata, coba, korbannya sudah jelas. Mas Hafidh Ma'ruf dan kakaknya meninggal dunia. Tidak menjamin, tidak menjamin. Masalah kita belum bisa disiplin seperti itu. Dan ini banyak sekali masyarakat yang apa ya, masih tidak percaya. Bohong itu, corona itu, konspirasi itu, cari duit pemerintah itu. Banyak masih, mohon maaf, sampai ke tingkat kiai kecil, Tingkat Mubalek masih ada yang seperti itu. Kita tawakal kepada Allah, semua dari Allah semua. Ya kan tawakalnya yang tidak benar, tawakalnya orang yang tidak berilmu namanya. Tawakal itu setelah ikhtiar, ikhtiar, hati-hati, menyelesaikan masalah, Baru ikhtiar, pasrah kepada Tuhan, tawakal yang benar itu. Nah, sekali di Jawa Timur yang saya tahu sendiri, Telinga saya dengar, para khotib Jum'at, para kiai-kiai di daerah, Masih tidak percaya dengan adanya corona. Dan kita tawakal kepada Allah, semua takdir Allah. Sebenarnya, omongan itu benar, dia berangkat dari ketidakpahaman atau ketidakpahaman tentang akidah lah. Kita harus berakidah, semua dari Allah, tapi kita wajib ikhtiar, wajib berusaha. Itu pun perintah akidah kita, perintah teologi kita itu. Bukan tawakal tanpa ikhtiar, bukan. Apakah hanya karena, supaya tidak membazir, kita membiarkan seandainya akan terjadi korban bergelimpangan, berjatuhan. Bukan hanya meninggal deh, sekarang yang sakit aja. Rumah sakit sudah, Pak, sudah penuh. Bodok ranggon, tempat pemakaman sudah gak sanggup lagi menerima jenazah. Para korban yang paling utama, yang paling di depan sendiri, barisan depan, para dokter, para medis, para tenaga medis. Itu Masya Allah, Pak, kita gak tersentuh kemanusiaan kita. Saya hanya berangkat dari insannya, kemanusiaan. Siapapun, apapun agamanya, siapapun, dari manapun, saya berangkat dari kemanusiaan. Bukan karena misalkan, misalkan, daerah itu daerah non-muslim, maka biarin aja. Enggak, enggak, enggak. Dimanapun, saya tidak pandang bulu. Daerah itu non-muslim, apa muslim, apa buddha, apa hindu, apa kristen. Mari kita jaga keselamatannya, keamanannya, dan kenyamannya, kedamaian yang ada di sana. Sampai sekarang belum ada suara protes dari PKB misalkan, belum ada dari PKB, yang ada dari PDI, saya dengar. Yang saya dengar dari PDI, yang enggak apa-apa, ini kan bebas berbedapat. Jadi kita sudah menyampaikan sikap kita, berangkat dari keprihatinan, jangan diartikan kita mempersulit berlakunya, berlangsungnya, pesta demokrasi, agenda negara, demi keselamatan semuanya. Bahwa kemanusiaan di atas segala-galanya. Politik bisa ditunda, tapi nyawa atau kesehatan tidak bisa ditunda. PRT bupati memang tidak bisa mengambil kebijakan atau kebijakan yang penting lah. Tapi memang ada gubernur. Ada gubernur. Bisa saja kekosongannya ini diisi dengan pejabat yang di atasnya. Ada gubernur, ada mendagri yang bisa memperkuat keputusan PRT. Saya kira bisa saja dengan perpulang. Itu masalah teknis itu, masalah teknis. PRT-nya sendiri tidak bisa berwenang mengeluarkan kebijakan yang prinsip lah. Nanti kan tapi ada gubernur kekosongan bisa diisi oleh pejabat yang saatasnya. Gubernur, mendagri, bisa saja. Menurut saya, ya perpulang bisa dibikin lah gitu. Hanya karena keselamatan, betul. Saya hanya karena keselamatan masyarakat. Bukan mempersulit agenda konstitusi negara, demokrasi, politik. Enggak, saya ingin segera pemilu terlaksana, pilkara terlaksana. Orang-orang NU banyak yang calon jadi bupati kok. Saya juga senang kalau mereka menang. Tapi karena keadaan seperti ini, nanti kalau sudah terkendali. Bukan berarti bebas ya, bukan. Terkendali. Vaksin ada, obat ada, terkendali kan. Kemudian fenomenanya berturun, landai. Saya dukung suksesnya perhelatan demokrasi ini. Dalam keadaan yang nyaman, damai, gembira, pesta demokrasi kan. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. La dhurara wa ladhiror. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Pertama, Quran tadi. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dalam kecelakaan. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Hadis. La dhurara wa ladhiror. Jangan kamu mencelakakan di orang lain dan dirimu sendiri. Qaidha fiqiyah. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan. Harus diutamakan. Didahulukan. Daripada jalbil masalih mendapatkan keuntungan. Qutbal lagna. Qutbal lagna. Allahumma fashhad. Kata Nabi Muhammad ketika khutbah terakhir di Mekah. Ya Allah kami sudah menyampaikan risalah kami. Saksikan bahwa kami sudah menyampaikan. Soal diterima atau tidak. Bukan urusan PBNU. Bukan urusan kami. Syukur diterima. Alhamdulillah. Diterima kami sudah menyampaikan. Sudah lepas dari tanggung jawab amanah. Amanah warga NU lah. Terutama. Begini. NU itu koalisi bukan. Oposisi juga bukan. NU sebagai kekuatan social society. Program pemerintah yang pro rakyat. Menguntungkan rakyat. Pasti saya dukung. Pasti kita dukung. Ada sedikit hal yang harus dikritik. Karena kurang menguntungkan rakyat. Apalagi sampai jelas-jelas misalkan merugikan rakyat. Saya akan melakukan kritik. Bukan kritik. Bukan kritik. Oposisi ingin menggulingkan loh. Saya tidak ada agenda. Atau kami tidak ada agenda melengsarkan presiden. Tidak. Presiden Shell harus lima tahun. Tapi ketika ada ketidak. Ya menurut pandangan kami tidak pas. Tidak pro rakyat. Kita kritik. Tanpa ada teknisi apa-apa. Bukan ingin melengsarkan. Tidak. Eh ada agenda pemerintah kok. Pro rakyat. Seperti BLT. Ada bantuan pesantren. Ada. Pancam-pancam ilah yang belakangan ini. Saya dukung. Saya dukung. Penyaluran 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 bantuan COVID-19. NU Ormas yang paling masif. Kami telah menyalurkan bantuan 19 kontainer sembako. Dinikmati oleh lebih dari 50 juta. Saya lepaskan 19 kontainer besar. Bantuan dari mana itu? Dari berbagai pihak. Dari Taiwan. Dari Singapur. Dari Kompas. Dari Sumarakon. Dari Buda Suci. Dari Kedutan Saudi. Kedutan RT. Kalau hasil saya terima semua. Saya bagikan-bagikan semua. Belum lagi alat kesehatan. APD. Hensin Tizer. Vitamin C. Ventilator. Itu dari Singapur. 87 koli. Diserahkan resmi melalui mendagri Pak Tito. Itu lewat NU itu. Itu artinya apa? Kita membantu pemerintah dong. Membantu pemerintah. Tanpa pameri. Begitu. Begitu. Mulai awal-awal apa? April ya. Awal April. Kami sudah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kita mempunyai 222 ribu titik. Satgas COVID-19. Disana kita punya perwakilan. Satgas dari PBNU. Dari Lembaga Kesehatan. Dan Lembaga Becana Alam. Ikut serta. Bersama-sama. Dengan pemerintah Bupati. Kabupaten Banyuwangi. Pak Azor Anas. Contoh saja. Contoh. Di Cirobon semua pesanan. Sudah kita repit semuanya. Sudah kita repit semuanya. Di Cirobon. Yang saya tahu ya. Ada lima pesantren. Pesanan saya di Cirobon. Pesanan gedongan. Babakan. Ciwaringin. Buntet. Kita sudah repit semuanya. Bekerjasama dengan Satgas tempat. Berlanjut. Berlangsung. Berlanjut. Di pesanan kempeks saya. Tidak ada. Tidak ada yang kena. Tidak ada. Waktu pemulangan santri-santri. Pesanan pun. NU ikut. Ikut membantu. Mempermudah. Seperti. Santri-santri. Dari Cirobon. Indramayu. Kuningan Majalengka. Yang di. Lirboyo Kediri. Tuan ratusan itu. Ribuan itu. Kita ikut. Memikirkan. Kepulangannya. Waktu itu. Pulang dulu. Bis-bis kita sediakan. Berkerjasama dengan. Pemerintah setempat. Dan Alhamdulillah. Sama sekarang. Saya belum mendengar. Perkembangan. Di pesanan-pesan tren. Selain Banyuwangi. Dan gontor ya. Saya dengar. Begitu santri masuk pesan tren. Tidak boleh keluar. Guru tidak boleh dari luar. Sementara guru dari luar. Di stop dulu. Pakai daring saja. Pakai virtual saja. Guru yang ada. Yang mengajar. Tetap muka langsung. Tidak boleh ada orang. Wali murid yang ketemu. Tidak boleh turun dari mobil. Cukup di atas mobil. Ketemu dengan anaknya. Anaknya pun di. Siplin lah. Di jangka ketat. Ketika mengantar anaknya pun. Wali murid tidak turun di mobil saja. Anaknya direpi di atas mobil. Eh negatif. Baru anaknya turun. Orang tua kembali. Itu caranya antar lain. Malah jadi. Menjadi apa. Kayak isolasi mandiri dari pesan tren itu. Di jangka ketat. Anak tidak keluar masuk. Hasilnya. Yang paling penting. Bahwa. Pelaksanaan mutamar NU. Yang sebenarnya. Tanggal 22 Oktober tahun 2020 ini. Kita undur sampai Oktober tahun 2021. Itu yang paling penting. Yang kedua. Mempertajam. Atau mengulai kembali. Rekomendasi kita ke pemerintah tadi. Tetap di Lampung. Tapi tahun 2021. Oktober tahun 2021. Itu bukan karena saya ingin. Tambah lama satu tahun. Tidak loh. Karena mengingat. Ya. Keadaan seperti ini. Begini. Begini. Terus terang saja begini. Kita dulu. Mengharapkan. Ada reformasi. Di bidang politik lah. Terutama. Semuanya ya. Reformasi. Terutama di bidang politik. Ada kebebasan. Ada multipartai. Tidak ada intervensi. Dari penguasa. Ternyata. Perjalanan reformasi politik kita. Menurut kami. Menurut PBNU. Banyak sekali. Menyimpang. Banyak sekali. Meninggalkan jiwa. Ruh. Dari semangat reformasi. Seperti Pak Mahfud MD katakan. Calon-calon bupati. Tidak lepas dari para cukong-cukong. Ini yang kita sedih. Tidak mungkin. Bupati menang. Tanpa. Tanpa. Biaya yang besar. Kalau biaya. Kos politik sih malum. Kita emang malumi dong. Tapi kalau sampai berlebihan. Sampai 50 miliar jadi bupati. Itu kan luar biasa itu. Manti akan mengakibatkan negara ini. Negara yang masyarakat. Yang hubbul mata. Yang hedonis. Yang jauh dari semangat agama. Semangat kepribadian. Gotong royong. Dan seterusnya. Oleh karena itu. Sebenarnya kami prihatin melihat. Mengikuti. Mengikuti perjalanan pilkada ini. Nah malah. Keputusan Munas Kompers di Kempek. Tahun 2012. Waktu Pak SBI rawuh. Pak SBI datang. Di Kempek. Memutuskan bahwa. Yang. Pilihan langsung itu. Sesuai dengan konstitusi. Hanya presiden dan wakil presiden. Gubernur bupati. Kembali ke DPR. Itu pun sudah demokrasi. Karena undang-undangnya. Atau undang-undangnya. Hanya persis dan wakil presiden. Konstitusi. Kalau pemilihan bupati. Gubernur. Langsung. Sesuai undang-undang. Bukan konstitusi. Bukan. Kalau presiden. Wakil presiden. Konstitusi. Mengamanatkan. Agar dipilih langsung. Kalau bupati. Atau gubernur. Demokratis. Gitu aja. Nah demokratis. Melalui DPR juga sudah demokratis. Itu. Waktu itu malah itu. Keputusannya. Para Kiai. Petan Fidya gak ikut campur. Waktu itu. Yang memutuskan itu. Para Kiai. Yang di Kempek. Cirebon. Tahun 2012. Bukan kami. Bukan Tan Fidya. Bukan. Para roh syurya. Yang kita sampaikan. Ke pemerintah. Sampai ke PSB. Waktu PSB datang. Kita sampaikan. Jadi. Yang harus. Sesuai konstitusi. Pilihan langsung itu. Hanya presiden. Dan wakil presiden. Bupati. Gubernur wali kota. Cukup melalui DPR. Itu pun sudah. Sesuai dengan undang-undang. Yaitu. Berlangsung dengan demokratis. High cost. High cost. Cost materi. Cost financial. Cost sosial. Cost sosial. Yang kita tahu lah. Dengan pilkada ini. Ya untung saja. Cepat-cepat kita. Kadang-kadang. Cepat bisa menyatu kembali. Kadang musuh yang sangat tajam. Perpecahan sangat tajam. Yang sebenarnya. Itu pesta demokrasi. Kita laksanakan dengan dewasa. Kematangan berpolitik. Ternyata. Saudara bisa pecah. NU bisa pecah. Pesantren bisa pecah. Gara-gara beda pilihan bupati. Kita rasakan itu. Maka. KIAI-KIAI. Waktu dimunas kempek. Seperti itu keputusannya. Itu bukti bahwa NU tidak oportunis. Kalau oportunis. Kalau oportunis. Malah pilihan langsung itu kesempatan. Bupati-bupati dari NU dong. Terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah. Terutama sekali di Jawa Timur, Jawa Tengah. Atau Lampung. Karena mayoritas NU. Dipilih langsung oleh warga NU. Tapi kita. Keutuhan masyarakat. Keselamatan masyarakat. Kita utamakan daripada. Oportunis apa. Kesempatan. Menjabat. Jabatan. Lebih penting. Lebih kita utamakan. Keutuhan. Daripada. Kemenangan seseorang. Walaupun kader NU jadi bupati. Tapi. High cost. Waktu itu. Nanti kalau sudah dewasa. Sudah matang berpolitik. Insya Allah. Pilihan langsung bisa damai. Padahal ada yang bilang. NU rugi itu. Karena kesempatan. NU jadi bupati kan. Nah gitu. Tapi daripada melihat. Perpecahan yang ada. Kos sosial yang sangat besar. Lebih baik kita utamakan keselamatan. Daripada opportunity. Jabatan politik yang. High cost. Tidak ada agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Kecuali untuk membangun kemanusiaan. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan. Inna ma bu'ith tuli utam mimamakarimal akhlaq. Saya diutusnya untuk membangun moral, akhlaq, karakter. Coba. Kalau dalam syair dikatakan. Ahmad Shawkibik. Seorang pemikir dan penyair Mesir. Martabat bangsa tergantung akhlak budayanya. Budaya akhlaknya hancur. Hancurlah martabat bangsa tersebut. Kok tidak mengatakan agamanya? Kok tidak mengatakan? Misalkan. Martabat bangsa tergantung agamanya. Enggak tuh. Artinya apa? Artinya percuma beragama. Kalau tanpa akhlak. Percuma berteologi. Percuma bangun masjid. Sholat. Kalau tidak berakhlak, tidak bermoral. Kalau satu sama lain saling benci, cacimaki, hasur, dengki, hespec. Hoax. Percuma itu. Maka misi paling utama risalah paling utama para anbiya, para nabi, para rasul. Terutama Nabi Muhammad. Ya Yesus juga sama, Isalmasih juga. Semuanya untuk membangun akhlakul karima. Manusia yang beradab, berbudaya, bermartabat. Amanah, nadal ulama, harus tetap berjuang. Harus tetap berjuang menjaga karakter keperibadian bangsa Indonesia. Maka jargon Islam Santara itu berangkat dari situ. Berangkat dari semangat Islam Santara. Mari kita jaga keutuhan NKRI. Bukan hanya geografi. Itu ya pasti. Bukan hanya geografi. Budaya kita, kita selamatkan. Karakter kita, keperibadian kita, jati diri kita. Kekayaan alam kita, tambang kita, laut kita, hutan kita. Mari kita jaga keselamatannya. Berangkat dari semangat Islam Nusantara.